Hai guys, selamat datang kembali ke channel aku, aku Yana Dan kali ini aku akan bahas perfume lokal lagi dan lagi dan lagi dan lagi Alright, jadi beberapa bulan yang lalu kayaknya Aku tuh sempet ngeliat si ini nih, si Project 1945 ini di Instagram Seperti biasa, abis itu aku kepoin, terus abis itu kayak beli gak ya, beli gak ya, beli gak ya gitu kan Nah, terus di kantor aku tuh lagi ada acara kayak Secret Santa gitu kan, karena ini Desember Nah, yaudah, jadi aku masukin dia di wishlistnya Terus akhirnya Secret Santa aku yang sampe sekarang aku gak tau siapa Karena yaudahlah, biarkan itu menjadi misteri aja Itu dia kasih aku ini sama sikat gigi atau Mei Sebenernya ada sekali ya Let me just go to you guys Nah, aku juga dikasih sikat gigi Coba aku kayak gak ngerti di konsepnya bagaimana Apakah aku hitung mulutnya baru Atau kayak mau promo aja nih sebenernya dia jualan si Atome ini Tapi ya aku makasih banget sih karena ini enak banget kan Aku bisa buat travelling udah kayak on the go aja Dan dia, sikat giginya itu tipe sikat gigi aku suka gitu loh Yang kecil Nah, kecil gini, jadi dia tuh bisa sampe kayak kesela-sela belakang gitu Jadi ya, thank you so much for my Secret Santa for giving me this Terus dia juga ada si ininya nih Ini kan produknya, bener-bener produknya adalah si Odol Atome-nya ini Dan ada ini kayak brush kecil buat bersihin sisa-sisa makanan yang nyelip-nyelip So ya, ini sangat berguna sih ya, thank you so much Oke, mari kita fokus ke perfumenya Jadi aku tuh ngeliat ini dan aku suka sama konsepnya Karena pelama banget gue berpikir Aku suka sama konsepnya karena Indonesia banget kan Kayak jiwa nasionalisme Aku tuh kayak meraung-raung ingin banget cobain dia gitu Terus dia tuh ada pattern-patternnya gitu lucu banget ya guys Ada pattern-patternnya gini Jadi di koleksi mereka tuh mereka punya tiga Oke, langsung aku buka aja kali ya Dan satunya ini tuh lima mil Jadi enak banget buat traveling Terus nggak, nggak apa ya, nggak khawatir cepet abis gitu Karena lima mil kan banyak ya Langsung kita coba keluarin Ini susah banget ya Very tight, oke Jadi disini tuh mereka punya tiga Aduh, aku takut dia jatuh Ini Ada yang The Great Batavia yang putih Terus ada yang Bambu Runcing yang hijau Dan Sunset in Sumba yang orange Mungkin kita pertama dari The Great Batavia dulu Kalian dari yang putih dulu Kita coba Aku dikarpas nih karena tangan aku udah penuh banget Jadi kayak takut wangnya kecampur Terus ya Terus bukannya gue ambil kitasnya Malah gue ambil tutupnya Project 1945 The Great Batavia Dia udah parfum Oh, dia udah parfum loh guys It is very, very, very masculine Let's see ya Dia ada apa aja Notes-nya Kita lihat di Instagram-nya Nah, For The Great Batavia Dia tuh classy, elegant, romantic Agree Very classy Tapi menurut aku dia lebih ke Sporty gitu Daripada romantic Dan di top notes-nya tuh ada Apple, Lemon, Watermelon Sama Spermint Disini aku bisa Jelas mencium si Mint Lemon Sama Watermelon-nya Apple-nya aku gak terlalu berasa Terus di middle-nya dia bilang ada Lavender Glove Indonesia LMI Sama Geranium Lavender-nya dia berasa Glove-nya Mayan Tipis-tipis LMI Sama Geranium-nya Ada sih It's there Basis-nya vanilla Tongkabin Moss Dan Pacul Indonesia Menurut aku Vanillanya tuh Bukan vanilla yang manis Itu loh guys Vanillanya tuh Kayak Sop-tel banget Dan Tongkabin-nya juga Gak terlalu yang Pacul In the face Tapi definitely Moss-nya Berasa banget Pacul-nya juga ada Jadi Menurut aku Dia tuh lebih kayak ke Freshie yang Apa ya Yang lembab gitu Mirip-mirip kayak Calf Si True Brotherhood Bukan wanginya mirip Tapi lebih kayak ke Vibe Apa ya Vibe Emosinya gitu Jadi kalian tuh Kalo misalkan pakein itu Berasa lagi ada kayak di Hutan yang lembab gitu Kayak hutan hujan tropis Atau hutan pinus Pokoknya hutan yang lembab Yang berkabut gitu Yang sangat refreshing Sangat Emosi Gitu loh Yang kayak lembab-lembab Berembun gitu loh Rasanya Kayak gitu Cocok banget sih ini Buat dipake ke kantor I would appreciate Kalo misalnya ada orang Yang wanginya Seenak ini Tapi ya Balik lagi Ini lebih leaning Ke maskulian Sobat Oke kita Roll back Kertasnya Aku kayak ngerasa Kayak Bagusan Sudah sini Biar gak bosan Easily distracted Oke lanjut Sprayernya agak Keras Seperti Kayaknya Sebetul Menurut aku Ini Cewek Bisa pake nih Si bambu runcing nih Let's see ya Dia Nots-notsnya Ada apa aja Loh Kok gak ada Cuma ada Oh ini ada Jangan se-uzon ya Masa yang gak ada Oke Dia itu Greenleaf Bergamot Sama Merim Di top notesnya Yes It is Very green Kalo tadi Di Great Batavia Itu kayak Hutan Yang kayak Lembab Gitu Yang kayak Foggy banget Yang berkabut Berembun Kalo ini tuh Dia lebih kayak Hutannya tuh Udah lumayan Agak kena matahari Dikit gitu Kalo yang tadi tuh Fimnya kayak hutan Di pagi buta Kok ini kayaknya Hutan yang Kayak udah mulai Agak siang If you know what I mean Aduh Enak banget lagi wanginya Oke Di middlenya tuh Ada rose Fresia Waterlily Osmantus Sama white jasmine Dan aku bisa cium Itu semua disini Rose-nya ada Fresia-nya ada Waterlily-nya ada Banget Osmantus Dan white jasmine-nya Juga berasa banget Oh I love this Ini White Floral Dream Kalo kalian suka Perfume White Floral Green Wah Kalian pasti akan suka ini Aduh You guys Ini enak banget ternyata Terus di base-nya itu Dia ada emas Precious Woods Sama Dried Fruits Tapi ini enggak Menurut aku Dia enggak Fruity sama sekali Ini tuh Green White Floral Dia calming Reliving Sama bold Calming Yes It is very calming I love this one Bambu runcing Kalo kalian Serah perfume Mungkin sama-sama aku Yang lebih suka White Floral gitu Kalian pasti akan suka ini Ini White Floral With mask Oh So good Green White Floral Mask Enak banget I recommend Bambu runcing sih Lebih ke arah cewek sih Kalo yang bambu runcing Menurut aku Tapi kalo Kalian cowok Dan pake bambu runcing Ini juga Masih oke banget sih Gak terlalu yang cewek Girly, sweet, diung Gak samsung Kan emang gak ada manis-manisnya Oke Satu lagi Sunset in Sumba Last one Of this collection Let's see ya Sunset in Sumba Coba kita liat Notes-nya Wah ini Wah Aku suka juga nih kayaknya Dia uplifting Sama comforting Yes Alasnya dia Memang uplifting Oke Di top notes-nya Dia ada Mandarin Red Apple Cardamom Sama L&M Ya Definitely Dia ada Mandarin-nya Terus Di Middle-nya Ada Lavender Clothes Sama Incense Dia Incense Dan Di base-nya Ada Vanilla Dan Paculi Indonesia Nah Menurut aku Dia ini Unisex Jadi kalo Yang si Gret Batavia Itu Maskulin Si Bambu runcing Itu Lebih Lining Kalo Feminine Kalo si Sunset In Sumba Iya Sunset In Sumba Ini dia Unisex Enak banget Dia literally Bener-bener Uplifting Ini kalo misalnya Kalian pake Pas kalian lagi Berjemur di pantai Juga Enak banget sih Emangnya Ini bisa dipake Pagi Malem Bisa Banget Tapi kalo malem Kayaknya lebih cocok Jadi kalo misalnya Kalian pake Si Bambu runcing Di pagi hari Terus ini tuh Buat perfume Kalian Kalo kalian Kayak lagi Pergi pas malem Gitu But it's a great choice Yeah I love it So ya menurut aku Dari segi quality Dia blendabilitynya Enak banget ya Si project 1945 ini Dan wangi itu Gak Wanginya itu juga Lumayan unik menurut aku Gak yang pasaran gitu Dan aku sangat appreciate Perfume yang gak terlalu Inspired by Other perfume gitu So ya Great job Project 1945 And my most favorite Of this collection Is definitely Bambu runcing Karena dia bener-bener Vibe-nya tuh kayak Aku banget Gitu Dia musky White floral Alegant banget Very feminine Love it Love it Love it Love it Love it Love it Kayaknya dia Kalo misalkan Aku Campur sama Aura Nya Mugler Kayaknya enak juga deh Jadi dia kayak Nambah sensualitynya Si aura Mugler Gitu So ya My most favorite Ini si Bambu runcing Terus Second favorite Si sunset in Sumba Ini bukan yang aku Gak suka ya Cuma karena dia memang Liningnya lebih ke Maskulin gitu The great petavia Tapi kalo kalian cowok You need to try this one Karena wangi enak banget Gitu you guys That it is for today's video Semoga bermanfaat ya Thank you so much for watching And I'll see you on my next one Bye guys Bye guys